Ya, kalau di Indonesia kemarin merayakan nyepi, sementara itu di Fatikan juga ada sesuatu yang tengah ditunggu. Penting. Bagaimana rapat kongklav telah dimulai sebanyak 115 kardinal dari seluruh dunia mengikuti pemilihan paus baru. Ya, namun saudara, jika Anda mengikuti terakhir kepulan asap hitam yang keluar dari cerobong kapel Sistin pada kongklav hari pertama. Saudara, selasa sore waktu Roma, rapat kongklav mulai dilaksanakan para kardinal mengenakan jubah merah dengan segala atribut perlengkapan dan mulai melakukan prosesi kongklav. Mulanya mereka berkumpul di Kapela Paulina, lalu berjalan menuju Kapel Sistina melalui Regia Salah. Setibanya di Kapel Sistina, pintu-pintu di Kapel Sistina langsung ditutup sebagai sebuah tanda dimulainya rapat kongklav. Sebanyak 115 kardinal akan mengikuti proses pemilihan paus baru kecuali bagi mereka yang berusia lebih dari 80 tahun. Bagi kardinal yang berusia lebih dari 80 tahun harus meninggalkan Kapel Sistina serta tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan pihak luar. Namun dalam kongklav hari pertama belum terpilih paus baru karena asap hitam yang keluar dari cerobong Kapel Sistin. Sebelumnya para kardinal memang menyatakan paus kemungkinan baru akan terpilih dalam kurun waktu 4 hingga 5 hari.